kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental lanjut untuk program S2 ini pada video sebelumnya video ke 6 kita sudah bahas kasus dengan non-idealitas di bahasa cair simulan wap cair dengan cairannya non-ideal namun uapnya masih ideal mungkin sampai kasus yang hanya kesimpangan dan raca masa serta tanpa menggunakan raca panas, jadi hanya kemarin sampai bubble point temperature, kemudian dew point temperature sekarang kalau kita bahas yang sudah pakai raca panas sekaligus itu kita bahas kasus non-adiabatic flash kita lompati saja beberapa kasus yang mirip dengan ideal sistem ideal kita tinjau non-adiabatic flash langsung ke 228 jadi cairan cairan bersuruh TF 70 derajat celsius bertekanan 30 atmosfer berjumlah 200 mol per menit yang mengandung C3 C4 C5 C6 dengan C1 C2 C3 C4 diketahui diekspansikan lewat kran sampai tekanannya menjadi 3 atmosfer sehingga sebagian cairan menguap campuran dipisahkan dengan separator drum sehingga diperoleh cairan dan uap pada separator drum dimasukkan panas sebesar Ki sama dengan 2 juta Joule per menit cairan mengikuti model skate card di The Brand sedangkan uap ideal ingin dicari suhu pada separator drum jumlah uap dan jumlah cairan serta komposisi seperti ini gambarnya cairan 200 mol komposisi tau ekspansi lewat kran terbentuk uap dan ada cairan sisa masih kemudian suhu turun dan dipisahkan ada uap dan cairannya tapi di dalam separator dimasukkan panas sebesar Ki Joule per menit kita ingin menghitung suhunya berapa dan fraksi yang menguap juga tidak tahu yang menguap berapa yang di cairan berapa kemudian komposisi di uap juga tidak tahu komposisi di cairan juga tidak tahu lebih sulit dari sebelumnya kita Y nya tidak tahu X nya juga tidak tahu dan cairannya non ideal kita lihat persamaannya langsung saja YI sama dengan KI XI KI nya karena cairan non ideal adalah gamma I PI 0 per P ini antoin biasa 214 PI nolok Nolok AI min bi per T plus C 1 kemudian non idealitasnya regular solution atau scatter di lebran long gamma I semengan VI per RT delta I min delta kuadrat delta nya adalah average sigma X I V I DI dibagi sigma X I DI dan raca masa total F sama dengan L plus V dan raca masa komponen kalau diseranakan akan menjadi ini 215 nah harus dipenipula X1 X2 X3 X4 kalau dijumlah sama dengan 1 kemudian nelaca panas biasa Q sama dengan 2 juta diketahui dari 200 ribu 200 ribu 200 ribu 200 ribu atau 2 juta kita cek di soal 200 ribu 200 ribu kemudian Q ini harus sama dengan LHL plus VHP min F HF itu delta H sama dengan delta H itu sama dengan 200 ribu kemudian HF ini rumusnya MCBDT karena cair dan HL juga MCBDT karena cair juga cuma suhunya sumpan ini suhu keluar kemudian HP ini ada selain MCBDT ada panas penguatan sehingga kalau kita summarykan ada T PL X1 X2 ini semuanya tidak tahu U1 itu HF HL HP jadi ada 27 persamaan dengan 27 unknown samanya silakan di cek nanti harus ketemunya adalah 27 bilangan yang diketahuin ini sudah kelihatan 27 kalau kita hitung kemudian algoritmatnya trial T hitung tekanan UAP trial lagi nilai paper F nah sekarang gamma-nya juga tidak tahu trial lagi gamma sebagai harga awal dijambah gamma sama dengan 1 sekarang dianggap ideal dulu lalu hitung K1 dengan gamma ini tadi lalu hitung X1 X2 X3 X4 lalu hitung gamma 1 gamma 2 gamma 3 keempat lalu hitung K lagi ya kemudian setelah hitung gamma K kita bisa hitung X setelah itu cek apakah ini sama dengan 1 X1 plus X2 plus X3 X1 X2 X3 X4 dari langkah yang ke 9 itu sama dengan langkah yang ke 6 karena ini harus ini trial dua kali tadi nah kalau ya ke berikutnya kalau tidak kembali ke langkah 4 kemudian habis itu cek sigma X sama dengan 1 itu ngecek gamma nya karena tadi kita trial gamma ini ada trial T trial V per F trial gamma kemudian kita cek untuk trial gamma itu ngeceknya dengan nomor 10 ini apakah X1 X2 X3 X4 dari langkah 9 sama dengan langkah dari X1 X2 X3 dari langkah 6 yang cek berikutnya adalah apakah sigma X atau X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 1 ini untuk ngecek V per F nya jangan ngecek T nya yang terakhir untuk besar lagi setelah hitung rata panas kita menghitung G dan cek apakah G nya bernilai 200 ribu oke oke kalau dibayangkan mungkin susah ini kita praktekkan saja 27 sama dengan 27 bilangan kak di kita oke oke kita trial dari sesuai T paper F 1 2 3 4 bagian trial ini harganya 1 dulu kamarnya paper F tidak tahu berapa fraksi yang menguap trial 0,2 suhunya tidak tahu trial 32 ini datanya abc antoni ini set nya ini adalah kolum molar untuk non-idealitas untuk skater d d 3 delta nya kita hitung satu per satu jangan takut kita hitung tekanan wap dulu 10 pangkat turun buka A A B per kolom buka T ini di trial pakai dolar jangan lupa pakai dolar kemudian plus C ya kolom tutup untuk kolom di bawah itu lalu kolom tutup lagi untuk 10 pangkat sudah ketemu kita hitung untuk komponen yang lain kemudian kita hitung P dalam atmosfer dari milimeter HG dibagi 760 E komponen yang lain E kemudian K dihitung masih dengan gamma yang trial tadi K apa gamma P I 0 bagi P gamanya dari sini sama 1 kali P I 0 nya sudah ada dibagi P P nya diketahui ya P nya tadi 200 ribu sudah ditulis di sini harus sama dengan 200 ribu IPT sorry P harus dalam dolar ini fix position kemudian kita enter kita masih car trial juga yang lain juga kita hitung kemudian XI nya pendekatan pertama kita cari dengan apa rumus tadi kesetimbangan apa seneraca masa tadi jadi XI sama dengan apa tadi ZI dibagi kurung buka ini diketahui P jadi 1 min P per F tadi rumusnya 1 min P per F per F nya adalah ini trial 6 ditambah 6 lagi lagi tapi dikalikan XI ini seri KI kurung tutup ini mestinya ada ZI plus 1 di sini ya settle lalu yang lain kita hitung ini kalau di jumlah harus sama dengan satu nah ini belum apa karena masih trial jadi kita bisa menghitung mengalui idealitas di wadah cairan XI PI dulu XI kali PI kemudian kita hitung yang lain ya sekarang XI VI DI XI VI dikalikan DI XI VI DI XI VI nya tidak usah hitung lagi sekarang punya kemudian kita hitung yang lain oh ini harus di jumlah di jumlah tadi XI VI juga di jumlah oke kemudian di average nya adalah XI VI DI sigma dibagi XI VI sigma ini di average nah sekarang kita hitung gamma nya exponential PI di 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 per RT ada rumusnya R ini harus pakai dolar dibagi T tapi harus dalam Kelvin jadi T ini masih dalam Celsius X position dulu lalu baru ditambah 273 tapi tepatnya 273,15 ini kurung kurung tutup belum kurung tutup ya masih ini 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 masih kurung kurung tutup kemudian dikalikan delta I di ini main delta average delta average ini sudah dihitung pakai dolar dengan itu fixed position dolar pangkat 2 angkat 2 kurung lagi disini ya kita kalian hitam sudah pasangan merah sudah ini hitam hijau lagi sudah sekarang kita hitam gamma yang lain oke nah sekarang kita hitung KI yang lebih baik karena kita sudah punya gamma yang lebih baik KI sorry gamma I kali P I 0 P 0 yang ini ya kali sorry bagi ya P P nya ini tapi harus dalam dolar ini adalah KI yang baru kita hitung KI yang lain nah sekarang kita bisa hitung X lagi X I ya sama dengan apa tadi Z I bagi satu in paper F ini pakai dolar saya lupa ada oke ya sudah betul oh tidak usah pakai kurung ini plus lagi P per F lagi lihat rumusnya tadi dolar tapi digalikan K K nya K yang baru ini turun tutup ya tuh ya ini K I X I Z I paper F sudah masuk ya paper F kemudian KI nya sudah masuk ya kita itu yang lain X X yang lain kita sigma ini X nya lupa tadi ini masih belum lupa ini kita cari delta X nya delta X nya adalah X yang baru dikurangi X Y lama X Y lama adalah ini kemudian dihitung yang lain ini semuanya harus 0 belum 0 dan Y nya sekaligus kita hitung sama dengan apa KI kali X Y kita hitung yang lain oke kita sigma ya belum satu gak apa apa dan rasa panasnya ini tinggal ini datanya semua kemudian kita ngitung F LHL PHB itu sama seperti soal pada ideal ideal kita coba di sistem ideal dulu ini sama gak saya kerjakan lagi ambil saja datanya dari sini terus LHL PHB PHB dan kita hitung KI nya ini adalah apa sigma LHL plus sigma PHB min sigma PHB ini juga tidak ketemu 200.000 karena harusnya 200.000 kita cari bedanya del Ki adalah Ki yang terhitung dikurangi Ki yang seharusnya yaitu 200.000 sekarang tugas kita apa mentrial ini semua T V per F gamma 1 gamma 2 gamma 3 gamma 4 agar supaya apa sigma X sama dengan 1 kemudian apa del X hilang semua 0 kemudian apa del Ki nya juga 0 atau Ki nya harus 200.000 ini pakai apa kita pakai solver lagi solver E6 E26 itu adalah kalau kita buat lagi acara sigma X nya dulu merasib X nya adalah ini atau X nya yang dijin saja X nya yang lama saja boleh sama X nya yang lama atau yang baru ini value nya 1 mengubah apa mengubah ini T ini tambah semua F G 5 sampai G 10 betul constraint nya apa tadi ini semua delta X nya harus 0 kemudian apalagi F nya ini 0 0 F nya delta X nya 0 semua sampai 4 22 23 24 25 ini sekata kita buat sendiri kalau mau mau kita hapus secara dulu oke kita ulangi saja mengerjakan membuat minta solver nya sekarang kita harus menambahkan constraint constraint nya apa yang pertama sigma X harus sama dengan 1 kita pakai ini harus sama dengan 1 add constraint semua ini harus 0 delta X ini ini delta X1 sama dengan 0 tambah lagi delta X2 sama sama dengan 0 lagi add lagi delta X3 sama dengan 0 kemudian tambah lagi delta X4 ini juga harus sama dengan 0 0 masih ada lagi apa itu delta X ini kita hitung main di ketawi ini harus juga 0 sama dengan 0 oke kita cek K18 K18 adalah ini sigma XI harus 0 sorry sigma XI harus 1 sigma XI value nya 1 mengubah G5 sampai G10 kita lihat G5 sampai G10 betul bensternya F22 F22 itu adalah delta X F22 23 24 25 kemudian ada nah ini kok ada K18 P26 itu sebenarnya ini K18 ini kita tulis 2 kali ini ini harusnya tidak ada delete jadi K18 harus sama dengan 1 dengan mengubah G5 sampai G10 concern nya F22 ini dari X1 F23 F24 F25 ini dari X5 harus 0 semua kemudian key nya key nya adalah P 27 ya 26 ya P26 sama dengan 0 kontra negatif skip ya kan saja sudah oke kita solve ini sudah jadi ini dengan key nya sudah 0 key nya sudah 200 ribu sigma x disini sudah 1 sigma x disini juga 1 x nya juga sudah sama 11 151 11 151 kemudian gambarnya kita cek gambar disini 1,024 gambar disini 1,024 sesama 1,0461 ini 1,0461 betul saya kira jadi hasilnya adalah 37,797 kalau kita cek di program di buku kalau tidak salah ini C8 37,797 betul lalu paper app nya 2399 0,02399 kita lihat disini 0,2399 betul saya kira sudah oke ini adalah jawaban kita untuk kasus yang dengan terangkat para seluruh spesifik key tertentu kita juga boleh membaipas jelgi boleh ini yang cek apa kita X1 nya ini sorry gambarnya ini yang kita samakan dengan gamma trial bisa jadi bisa sudah coba sebagai latihan kita sampai di gamma ini menghitung K kemudian hitung X lagi sudah jadi nanti tidak usah menghitung del X nya oke tapi kalau jawab pakai ini juga tidak apa-apa ini seperti yang soal sebelumnya kita bahas kita bisa membaipas satu pengulangan disini jadi bisa dimodifikasi banyak cara ini kita satu aja dulu silahkan dilatih dulu agar supaya lancar nanti kita lanjutkan dengan kasus-kasus yang lebih kompleks oke kelihatannya jadi bersamanya banyak sekali mungkin kita takut jangan takut sama aja sebagai cek kita misalnya mulai dari 30 0, 29 ini satu semua ya terakhir kitaran lagi mesinnya hasilnya mudah-mudahan sama kalau sudah betul trialnya berupa apa sampe software nya sama ini hasilnya sama kembali titik semua yaitu 37 797 0,239 sigma 1 sigma x disini juga sudah 1 jadi x nya itu 2 kali aja cukup ini kan hitung x sampai 3 kali x disini x disini ya atau dua kali dua kali harusnya satu aja cukup tapi kalau saudara mau lebih step by step pakai ini tidak apa bisa memodifikasi ini silahkan mungkin bisa membayas sejumlah angka ini standar yang saya berikan di buku ya oke terima kasih selamat berbatas ini saya dulu kita akhiri video 7 nanti kita lanjutkan dengan video 8 dan seterusnya yang akan lebih kompleks gimana nanti gas nya atau uap nya yang material lalu berbagai kasus lalu kasus yang lebih rio lagi cairah nya non ideal uap nya juga non ideal lalu kita bisa pindah ke kesimbangan kimia kemudian kita bisa pindah lagi bagaimana kalau evaluasi tetapan dari data penelitian kita mengevaluasi nilai-nilai tetapan sementara kita akhiri dulu untuk video yang ke 7 terima kasih nilai-nilai Terima kasih.